Halo sahabat Oto, welcome back to Project YouTube channel, balik lagi sama Ria di sini. Nah, pada Februari bulan lalu nih, sahabat Oto, saat acara MS 2003, Toyota merilis mobil baru mereka yaitu Almi Toyota Agya 2023. Walaupun hanya dimunculkan pada hari pertama saja, tapi sudah banyak menerima-review dari media mengenai mobil ini. Saat peluncuran Toyota Agya, pesaingnya baru saja menembus penjualan tertinggi pada bulan Januari, yaitu Honda Brio. Apakah Toyota Agya telat mengumumkannya atau memang Honda Brio masih menjadi pilihan masyarakat Indonesia? Kalau begitu, bagaimana kalau kita bandingkan nih sahabat Oto dari harga sampai ke speknya? Semuanya akan kita bahas di... POTO! Ngobrol seputar otomotif! Nah, untuk harganya nih sahabat Oto, mobil Agya dari tipe terendah hingga ke tertingginya itu dibanderol dari harga Rp167,9 juta sampai ke harga Rp256 juta. Nah, sedangkan untuk harga Brio-nya nih, itu dibanderol dari tipe terendah ke tertingginya itu dari Rp159,1 juta hingga ke Rp243,9 juta nih sahabat Oto. Nah, kalau misalnya kita lihat nih harga tadi nih sahabat Oto, ternyata nih Agya 2023 itu harganya makin naik daripada sebelumnya. Kira-kira bakal laku nggak ya kalau misalnya harga semahal ini? Gimana nih menurut sahabat Oto? LCGC memang menjadi banyak pilihan masyarakat Indonesia untuk menemani mereka dalam bepergian. Dan selain harganya ramah di kantong, LCGC juga memiliki pajak yang murah dan juga tidak terlalu makan biaya bensin yang banyak alias tidak terlalu boros. Nah, kembali membahas penampilan nih sahabat Oto. Alnya Toyota Agya 2023 kembali dengan tampilan yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Tampilan lebih macho dan maskulin dengan beberapa penegasan garis-garis di sekitar mobil. Tak hanya memberikan kesan yang gagah, mobil ini memberikan penambahan grill di bagian depan berukuran besar seperti mobil-mobil Toyota lainnya yang membuat jadi terlihat lebih macho. Sedangkan untuk Brio justru hadir dengan sajian yang spesial, desain yang lebih fresh dan sporty. Terlihat dari boninya yang runcing ke depan, berpadu dengan Veskia yang tampak sporty. Desain grillnya yang mengusung logo Honda di bagian tengahnya, sehingga terlihat lebih keren dan dari samping terlihat sangat minimalis tanpa banyak garis lekukan. Nah, Agya itu macho dan maskulin sedangkan Brio fresh dan sporty. Untuk tampilan memang berbeda ya sahabat Oto. Jadi kalau menurut kalian nih, sahabat Oto lebih suka yang mana nih? Nah tapi belum terlalu jelas ya sahabat Oto untuk menuntukkan pilihan ya barangkali. Kalau gitu, mari kita bahas lebih lanjut lagi. Untuk bagian lampu, Toyota Agya semakin agresif dengan tampilan lampu utama yang terdapat DRL di bagian atas lampu dan menggunakan LED multi reflektor. Pada Farangir Sport ini, di bagian depan mobil diberikan logo GR yang membuat makin eksklusif. Menariknya, Farangir Sport ini bukan lagi menjadikan Toyota Agya masuk ke dalam segmen LCGC, tetapi jadi masuk ke dalam segmen City Car bersama seperti Honda Brio RS. Untuk menambah kesan maskulinnya, Farangir Sport mobil Agya ini dibekali dengan velgband berwarna 2-tone berukuran 15 inch yang dibalut dengan bandun lop 185x55. Untuk varian warna yang diberikan, hanya ada satu pilihan, yaitu 2-tone di mana warna merah mendominasi dan bagian atasnya berwarna hitam. Sementara untuk Agya generasi kedua, tanpa emble-emble GR Sport memiliki 4 pilihan warna bodi monoton, merah, kuning, putih, dan hitam. Valk yang digunakan lebih kecil yaitu 14 inch dengan color silver bandnya berukuran 175x65. Kemudian, tampilannya juga lebih sederhana nih sahabat Otto tanpa body kit dengan logo khas LCGC di grill depan. Walau begitu, yang menarik adalah sistem pencahayaan depan atau lampu depan sudah LED dengan desain lebih pipih. Lalu grill depan dibuat lebih besar dan dengan dominasi warna hitam. Body juga dibuat lebih bongsor. Dimensi Agya terbaru memiliki panjang 3.760 mm, lebar 1.665 mm, tinggi 1.505 mm, kemudian wheelbase 2.525 mm. Sedangkan untuk Bia sendiri, ukuran dimensinya Honda Brio 2023 ini mengusung panjang 3.800 mm, lebar 1.680 mm, dan tinggi 1.485 mm, serta wheelbase 2.405 mm. Brio mampu menampung hingga maksimal 5 orang penumpang ke dalam kabinnya, namun masih ringkas dan cocok untuk bermanuver di jalanan ibu kota. Nah, di sini tampak Honda Brio masih sedikit lebih besar ya sahabat Otto ketipang Agya, kalau misalnya kita bandingkan dari ukurannya. Mobil mungil ini mengusung desain headlight multi-reflektor 3 dimensi yang lebar sehingga mampu memacarkan cahaya maksimal ketika berkendara di malam hari. Beruntung nih, Honda Brio telah dilengkapi valk lamp tidak seperti Toyota Agya yang baru. Nah, lanjut sekarang kita bahas di bagian interiornya nih. Seperti mobil LC-GC pada umumnya, desain interior Brio juga terbilang minimalis dan tidak banyak fitur-fitur canggih pada dashboard ataupun kabinnya. Meski desain interiornya sangat minimalis, Honda Brio 2023 tetap mengusung kenyamanan untuk penumpang serta pengemudi. Dashboard Honda Brio 2023 mengusung beberapa panel seperti panel audio system, AC, USB port, dan lain-lain. Namun, kalian gak akan menemukan banyak panel pada roda kemudi Honda Brio 2023 nih sahabat Otto. Honda pun memasang sabuk pengamanan di setiap jok kursinya untuk mendepankan keselamatan pengemudinya. Gak hanya itu, Honda Brio 2023 pun mempunyai ruang bagasi yang kurang luas sehingga gak bisa membawa banyak barang nih. Apalagi pengemudi gak bisa melipat kursi di bagian baris kedua sebagai tambahan bagasi. Kalau untuk Agia sendiri nih, sebenarnya belum membocorkan bagaimana detail interiornya, tapi ada beberapa bocoran yang Riri dapat nih untuk kalian sahabat Otto. Memasuki area kabinnya, desain mobil Agia GR Sport ini terlihat semakin modern dengan tampilan dashboardnya yang mirip dengan punyanya Toyota Race. Pada bagian setir dan joknya, diberikan tambahan logo GR. Selain ruang kabin yang terasa lebih lega daripada mobil Agia 2013, terdapat juga nih penambahan fitur 7-inch TFT-meter yaitu instrumen kluster yang pengoperasinya sudah digital. Bila kita membandingkan Agia generasi pertama yang panjangnya itu 3660 mm, lebar 1600 mm, dan tinggi 1520 mm dengan generasi kedua punya bodi dengan panjang 3760 mm atau bertambah 100 mm dibandingkan model yang lama, kemudian jarak sumber rodanya yaitu 2525 mm atau lebih panjang 70 mm dari Agia generasi pertama. Nah, ini membuat kita bisa berspekulasi bahwa ruang interior dari Toyota Agia 2023 ini jadi lebih besar nih sahabat Otto. Alhasil, pengemudi dan penumpang semakin nyaman saat berkendara utamanya karena punya ruang kaki serta kepala yang lebih luas. Sektor bagasi juga pastinya lebih lega dari foto yang diberikan oleh Toyota, Agia mampu menampu 4 koper besar di bagian belakang dengan catatan jok baris keduanya dilipat. Toyota juga resmi mengumumkan bahwa daya angkut ditingkatkan dengan menambah panjang bagasi menjadi 610 mm. Nah, masih di dalam mobil nih sahabat Otto, konsep horizontal desain memperlihatkan kesan lebih canggih dan driver-oriented untuk menunjukkan interior yang sporty dan berkualitas tinggi. Panel instrument dan door trim mengadopsi tekstur tiga dimensi untuk memberikan nuansa yang canggih. Konsol tengah dan tuas transmisi dipindahkan lebih tinggi untuk menjaga ergonomi pengemudi yang sudah lebih baik berkat pengaturan desain dan posisi jok yang sanggup menopang tubuh secara optimal. Termasuk ada rombakan pada desain dan layout pedal-pedal supaya pengemudi mendapatkan posisi duduk yang natural dan rileks. Nah, itu untuk bagian interiornya nih sahabat Otto. Memang gak ada yang terlalu spesial dari kedua mobil ini. Lalu gimana ya kalau soal fitur? Langsung aja kita bahas. Untuk fiturnya, ini juga udah dapat beberapa mocoran nih sahabat Otto. Toyota Agya 2023 ini punya berbagai fitur yang modern. Di bagian kabin sudah ada panel instrumen TFT ukuran 7 inch yang mirip dengan Toyota Race. Pastinya ini bisa memberikan informasi yang lebih jelas dan lengkap ke pengendara. Lalu ada tombol Audi steering switch untuk mengatur fitur hiburan tanpa perlu melepas tir. Head unitnya pakai layar sentuh bergaya floating. Hanya saja nih sahabat Otto kalau misalnya kita bicara tentang Toyota Safety Sense atau TSS sepertinya Agya 2023 ini gak akan memilikinya. Pasalnya aja nih kalau misalnya kita melihat setir yang digunakan tidak ada tombol di bagian kanan mobil. Oleh karenanya prediksi kami nih TSS belum hadir ke mobil mungil ini. Bocoran lainnya adalah Toyota Agya akan menggunakan perform terbaru di NGA atau Daihatsu New Global Architecture. Perform ini sebelumnya sudah digunakan oleh mobil-mobil terbaru Dehatsu dan Toyota diklaim lebih ringan serta menyenangkan untuk diajak berkendara. Kalau di Toyota nama platform ini berubah jadi TNGA. Nah kelebihan dari TNGA ini mobil ini bisa dikembangkan ke arah mobil elektrifikasi. Contohnya aja nih Toyota Innova setelah pakai TNGA dan lahir Zenix tersedia dalam pilihan mesin hybrid. Jadi bukan tidak mungkin penggunaan TNGA membuat Agya generasi kedua jadi siap untuk menggunakan mesin hybrid yang pastinya lebih irit BBM dan ramah lingkungan. Hanya saja nih sabar Oto Toyota Agya terbaru masih pakai mesin bensin konvensional. Lalu yang menarik adalah varian GR Sport ada spesial turning di bagian suspensi dan setir. Efeknya adalah mobil lebih stabil sekitar 15% saat bermanuver tajam saat menikung. Di detail Agya GR Sport 2023 ini ada di bagian suspensi dan bodinya dibuat lebih kaku sekitar 15%. Kemudian power steering dan steering gearnya dirancang lebih presisi. Ada informasi resmi dari Toyota bahwa Toyota Agya melalui C-DNA Motorsport Toyota Gazuesing. Perubahan lanjutan Agya GR Sport dilakukan pada sistem suspensi dan IPS eksklusif shock absorber dan cold spring diracik supaya sanggup pemberikan daya redam lebih maksimal ketimbang modal standar. IPS juga mendapat rasio roda gigi lebih rapat untuk membuatnya lebih lincah saat bermanuver seperti Sport Tires yang dipilih secara khusus mampu menambah traksi ban di jalan lurus dan menjaga gripnya di jalan berliku. Untuk fitur ini Agya malah lebih fokus kepada Agya Gia Sport ya sahabat Oto. Nah sedangkan Brio sendiri nih sahabat Oto selalu menghadirkan fitur-fitur canggih di setiap modelnya gak terkecuali di Honda Brio 2023 ini. Honda Brio 2023 mengusung teknologi rangka body G-Con dan Ace untuk memberikan pelindungan maksimal kepada pengemudi dan penumpangnya saat terjadi benturan. Selain itu Honda pun memasang standar keamanan lainnya pada Honda Brio 2023 ini seperti Side Impact Beam Pedestrian Protection serta Dual Front SRS Airbags. Untuk fitur keamanan Honda Brio 2023 sudah mengusung Wave Key untuk semua tipe serta KLS Entry Immobilizer serta Arm System untuk tipe S dan E. Honda Brio 2023 sudah memiliki fitur multimedia seperti Single Disc MP3 Audio System Double DIN Aux Input Made for iPod USB Port serta Rear and Front Speaker. Tak lupa juga ada fitur stabilitas berkendara lewat Electric Power Steering dan Panel Eco Indicator yang bisa memberikan detail informasi secara real-time untuk pengemudi. Terakhir nih spesifikasi Honda Brio 2023 juga sudah mempunyai AC untuk memberikan kesejukan di ruang kabin. Nah kalau gitu kita masuk ke dalam mesinnya nih Sabar Oto. Untuk spesifikasi mobil Agya 2023 mesin yang digunakan sama dengan mesin Toyota Race dan Daihatsu Roki soal kubikasinya adalah 1200 cc. Lalu gimana ya dengan torsi dan tenaganya? Ternyata semua persis dengan Race nih Sabar Oto. Toyota Agya generasi kedua ini menggendong mesin berkode WAVE tiga silinder dengan kubikasi 1200 cc. Jantung pacu ini memiliki tenaga 88 PS di 6000 RPM dan torsi maksimal 113 Nm pada 4500 RPM. Di atas kertas mesin WAVE ini lebih besar torsinya dibandingkan mesin Agya generasi pertama yaitu 2N RVE. Selain itu pastinya dari sisi ramah lingkungannya punya emisi gas buang lebih baik. Penggunaan mesin yang sama dengan Rocky dan Race juga seharusnya menjadikan ongkos produksi dari Agya generasi kedua ini lebih murah. Namun Toyota mengklaim walaupun mesinnya sama performanya akan berbeda nih Sabar Oto. Dalam hal angka torsi Agya generasi kedua meningkat 20% dibandingkan model yang lama. Kemudian akselerasi dari 40 km per jam ke 80 km per jam cuma 6,7 detik alias lebih menyenangkan untuk menyalip kendaraan lain. Kemudian Toyota juga sudah terbuka soal konsumsi BBM Agya 2023 yang diklaim lebih irit dibandingkan dengan model yang lama. Khusus varian DCVT bisa menghemat bensin hingga 21 km per liter atau lebih irit 0,3 km per liter dari Agya generasi pertama. Kemudian Agya generasi kedua dengan transmisi manual konsumsi BBM-nya bisa tembus 21,8 km per liter lebih hemat 1,2 km per liter dari generasi sebelumnya. Sedangkan Brio mengusung mesin 1,2 liter I-VTEC SOHC 4 silinder yang mampu menghasilkan tenaga maksimum hingga 90 PS pada putaran 6000 RPM dan terusin maksimum sebesar 110 Nm pada putaran 4800 RPM. Nah, apalagi ini sabar otto Honda Brio 2023 sudah mengaplikasikan teknologi drive-by-wire untuk mengontrol buka-tutup throttle valve untuk mencapai presisi akselerasi tetap irit BBM. Mesin Honda Brio 2023 juga sudah lolos uji emisi standar Euro 4 sehingga menjadikan Brio sebagai kendaraan ramah lingkungan. Untuk transmisi penggeraknya Honda Brio 2023 hadir dengan dua pilihan transmisi yaitu transmisi manual atau otomatis dengan lima percepatan. Honda Brio 2023 sudah menggunakan sistem pengereman ABS serta ABD khusus untuk tipe S dan E dan akan memberikan pengereman lebih efektif serta mampu menjaga kestabilan mobil saat direm mendadak. Nah gimana nih menurut kalian sahabat Oto? Apakah kalian akan lebih memilih mobil Agia atau Brio nih? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga kasih tau alasan kita apa nih kalau kalian memilih mobil Agia ataupun Brio. Jangan lupa untuk like video ini kalau misalnya kalian suka terus jangan lupa untuk subscribe juga channel youtube Oto Project dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project. Kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya Oto Project bikin mobil auto korent. Bye-bye! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax